Intro Anda kembali menyaksikan info terkini pukul 11 waktu Indonesia Barat Bersama saya, Brigita Kui Saudara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur mencatat Ada 5 jembatan yang terputus dampak dari banjir lahar dingin Gunung Semeru Dan terputus dampak banjir lahar dingin Di antaranya jembatan penghubung desa Klopo Sawit Dengan desa Tumpeng di Kecamatan Candipuro Kemudian jembatan penghubung Kabupaten Lumajang Malang Yang terletak di desa Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo Jembatan Kali Regoyo Yang merupakan penghubung desa Jugosari dengan Dusun Kebondeli Selatan Jembatan penghubung desa Tumpeng dan desa Nguter Serta jembatan Kali Baru Kecamatan Pronojiwo Saat ini tim reaksi cepat BPBD Lumajang Telah melakukan penanganan lanjutan di lokasi kejadian Dan melanjutkan asesmen lebih lanjut Pelaksana harian Kalaksa BPBD Jatim Andika Nurahmat Sudikda Menjelaskan banjir lahar dingin tersebut Dipicu hujan deras yang mengguyur wilayah lereng Gunung Semeru Tingginya intensitas hujan menyebabkan meningkatnya debit Pada daerah aliran sungai lahar Gunung Semeru Dan kemudian menerjang beberapa jembatan penghubung desa Hingga terputus BPBD Jatim memastikan Pemerintah setempat telah menetapkan status tanggap darurat Bencana alam banjir dan tanah longsor Yang berlaku hingga 20 Juli 2023 Sementara itu untuk posko tanggap darurat Berlokasi di Kecamatan Candipuro Sejauh ini warga yang terdampak dan mengungsi Mencapai 556 jiwa Dan tersebar di 13 titik pengungsian Titik-titik pengungsian tersebut berada di balai desa Tumpeng Balai Desa Jarit Balai Desa Penanggal Balai Desa Tambah Rejo Balai Desa Besuk Dusun Kampung Baru Ponpes Nurul Salam Rumah Warga Patung Salak Rumah Komunitas Wani Gosong Prono Jiwo Tempur Sari Desa Pasru Jambe Dan Balai Desa Nguter Sudara demikian info terkini Anda dapat menyaksikan rangkaian informasi lainnya Dalam klik Indonesia siang pukul 12 waktu Indonesia Barat Saya Brigita Kwe Selamat siang dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton